Presiden Rusia Vladimir Putin tampaknya tak cukup hanya dengan menempatkan senjata nuklirnya di Belarusia. Terbaru, senjata nuklir taktis Rusia itu akan dikerahkan lebih dekat dengan perbatasan Belarusia dengan negara anggota Dato. Dikutip dari EPI News, Senin 4 April 2023, informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Duta Besar Rusia untuk Belarusia Boris Grislov dalam pernyataannya. Terlebih menurutnya, Barat terus menambah ketegangan dengan Rusia atas operasi militer khusus Moskow di Ukraina. Meski demikian, ia tidak menyebut pasti letak lokasi. Namun perlu diketahui, Belarusia berbagi perbatasan sepanjang 1.250 km atau 778 mil dengan anggota NATO, yakni Latvia, Lituania, dan juga Polandia. Keterangan Grislov ini juga seiring dengan pernyataan Presiden Putin yang memerintahkan penempatan senjata nuklir taktis di wilayah tetangga dan sekutu Rusia. Pengumuman itu menandai upaya lain oleh pemimpin Rusia untuk menjuntai ancaman nuklir untuk menjaga Barat mendukung Ukraina. Belarusia sendiri mengatakan siap menerima senjata nuklir Rusia karena tertekan NATO dan sekutu. Sementara itu, hari ini NATO-Vilandia resmi menjadi anggota ke-31 NATO. Proposal bergabungan negara yang pernah non-blok tersebut terwujud setelah mendapatkan lampu hijau dari Turki yang selama ini menentang keras. Menanggapi itu, Moskow segera meningkatkan kehadiran militernya di barat dan barat laut negara. Terima kasih telah menonton!